Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pintar Salantan Kali ini Akan menggunakan ibu-ibu Yang rambutnya super pendek Dan minta Yang lebih keren Pokoknya Saya akan bikin Merombak-rombak rambutnya Itu terus Pokoknya jangan sesuai Ini cara-cara Pintar Salantan Itu pelan-pelan Tapi just Oke Yup Inilah rambut ibunya Yang segini Ini cukup pendek sih Lumayan pendek lah Dan ibu ini Minta dibikin Super pendek lagi Tapi masih ada kesan Perempuannya Ya Dijepit dulu Jepitnya ini V kebalik Ya Kawan ya Terserah Mau V nya Banget Apa Sedeng Dan pengangkatan pertama Boleh lah Mendekati 90 derajat Nanti Setelah itu Untuk pengecekan Itu rambut diturunin Semua Seperti ini Diturunin Semua Ini karena Bawahnya Saya Tidak mau Terlalu Saya Bikin Runcing-runcing Makanya Yang runcing-runcing Ini Saya Ambil Jadi emang Bobnya itu Tidak terlalu banyak Runcing-nya Nah Seperti itu kan Jadi pengambilan Pertama Itu Boleh Kalian Angkat Antara 45 derajat 60 derajat Atau Ya 70 derajat Terserah Kalian Kalau Saya Si Ya Tidak terlalu banyak Mungkin 70 derajat Cukup lah Oke Dan Sub kedua ini Ini Jangan terlalu Diambil banyak Ya Kawannya Subnya Itu Jangan terlalu Tinggi-tinggi Nanti Kalau Terlalu Tinggi Itu Bagian Atasnya Nanti Tidak Kebagian Jadi Bobnya Nanti Terlalu Tinggi Kalau Terlalu Tinggi Nanti Terlalu Apa Ya Kalau Bahasa Kawannya Nuki Ya Nuki Pengambilan Selanjutnya Ini Ini Saya Seringan Memang Pakai Model Zigzag Ketika Dijatuhin Guntingan Zigzag Itu Dia Hasilnya Tuh Tidak Tidak Patah Di Rambut Dan Ngatak Nya Tuh Ngatak Masih Beraturan Nah Seperti ini Kalau Bisa Ya Guntingnya Tuh Dari Dari Trap Yang Sebelumnya Itu Dilebihi Sedikit Ya Jadi Nanti Kalau Pas Selesai Kita Pengambilan Trap Rambut Ketika Dijatuhin Itu Masih Jatuhnya Agak Setara Sama Trap Yang Dibawahnya Dan Untuk Merapikan Lagi Kita Ambil Ujungnya Sedikit Pengangkatan Tidak Usah Tinggi Tinggi Jadi Numpang Itu Sangat Rapi Sekali Ini Saya Selalu Sering Menggunakan Yang Namanya Pakai Gunting Zigzag Atau Ujung Gunting Meskipun Gunting Segi Atau Gunting Pop Itu Agak Sedikit Vertikal Ya Jadi Bukan Langsung Horizontal Terus Sedikit 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 Ini Untuk Pengecakan Mana Yang Kurang Rapi Selalu Diperhatikan Ya Karena Rambut Pop Oh Iya Untuk Gunting Rambut Pop Itu Harus Basah Karena Basah Lebih Gampang Dibandingkan Gunting Posisi Rambut Kering Untuk Catohnya Itu Enakan Lebih Basah Nanti Kalau Setelah Selesai Kita Keringkan Itu Bisa Pengecakan Lagi Setelah Dikeringkan Biasanya Itu Rambut Nurut Tapi Ada Sebagian Ujung Ujungnya Itu Yang Mungkin Ada Yang Belok Kesana Belok Kiri Atau Kanan Nah Kita Cek Lagi Ya Syukur Syukur Kalau Tidak Ada Tapi Tetap Harus Kita Cek Ya Nah Itu Trap Yang Hampir Terakhir Itu Pengangkatan Kurang Lebih 45 45 Derajat Lebih Lebih Sedikit Biar Trap 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 Gimana Trap Mungkin Bagi Yang Sudah Bisa Ditonton Aja Kawan Ya Kalau Yang Belum Bisa Nanti Bisa Tanya Tanya Di Kolom Komentar Oke Pokoknya Pelan Pelan Yang Jelas Pasti Tonton Terus Saja Videonya Ya Sorry Ngomongnya Gak Belibet Ini Pengambilan Terakhir Saya Menggunakan Sistem Vertikal Dan Pengangkatan Kurang Lebih Berapa Ya 80 Derajat Kalian Tapi Digunting Sedikit Aja Ujung Nya Jangan Terlalu Banyak Nanti Kalau Terlalu Banyak Ketinggian Itu Jatuhnya Untuk Rambut Segini Terlalu Tinggi Karena Masih Kita Masih Menyesuakan Yang Disamping Oke Itu Bagian Sampingnya Juga Sama Terserah Kalian Mau Pengambilan Berapa Derajat Yang Jelas Patokan Dari Trap Sebelumnya Itu Kalian Angkat Kalian Ambil Sedikit Itu Buat Patokan Dan Kalau Saya Gunting Saya Selalu Melebihkan Trap Yang Bagian Bawahnya Jadi Lebih Banyak Sedikit Ketika Dicek Mengecekan Nanti Itu Hasil Ngebloknya Lebih Tertata Ya Kawan Ya Ini Yang Bagian Atasnya Saya Trap Itu Karena Untuk Menyambungkan Poni Karena Ibunya Ini Tidak Pengen Poninya Jatuh Ke Mata Akhirnya Saya Ambil Poninya Dulu Dan Di Belakangnya Poni Saya Ambil Sedikit Untuk Menyambungkan Nah Seperti Itu Ya Jadi Ini Se Benar Bob Itu Termasuk Bob Variasi Ya Oda Termasuk Ya Kalau Saya Bilang Si Full Trap Ya Kalau Saya Bilang Meskipun Yang Bagian Atas Tidak Tinggi Banget Tapi Ini Sudah Main Trap Semua Bob Soalnya Macem Macem Kawan Ada Yang Bob Standar Ada Yang Bob Benar Benar Kotak Banget Kalau Yang Saya Kerjakan Ini Bob Variasi Bob Modern Belakang Ditrap Samping Ditrap Atas Pun Ditrap Nanti Kita Lihat Setelah Pengeringan Gunting Gunting Alapet Tersalun Seperti Ini Gunting Tidak Perlu Ragu Ragu Pelan Pelan Tidak Tidak Apa Yang Penting Kita Bisa Menghadapi Tamu Itu Ya Kalau Tamunya Dim Ajak Ngobrol Supaya Kita Sendiri Kalau Misalkan Pemula Atau Baru Jadi Hairstylist Tunggak Grogi Groginya Akan Ketutup Dengan Cara Kita Ngomong Oke Nah Itulah Poinnya Sama Waktu Aku Dulu Juga Gitu Kawan Pertama Tapi Lama Lama Kita Tahu Kita Bisa Menyesuaikan Sorry Ya Kawannya Ini Mbaknya Ikut Nyimbrung Karena Emang Yang Bawa Tamu Kesini Itu Mbaknya Jadi Ini Ibu Ibu Loh Yang Saya Potong Ini Tapi Mintanya Pokoknya Yang Gaul Gaul Jadi Potong Dimana Aja Mungkin Kurang Sip Kali Ya Setelah Saya Potong Ibunya Bangga Sekali Masuk Masuk Katanya Begitu Sip Karena Ibu Ini Gak Tahu Kalau Sedara Sini Ada Salon Biasanya Siap Ibunya Suka Pindah Pindah Bagi Kalian Untuk Kawan Kawan Semua Jangan Terlalu Fokus Ke Sisir Saya Sisir Saya Ini Ya Biasalah Kalau Saya Lagi Pengen Nyemil Nyemil Sisir Saya Ini Enggal Kawan Ini Karena Sisir Ini Bener Bener Perjuangannya Ini Kenang Kenang-kenangnya Banyak Sekali Jadi Meskipun Jijinya Sudah Patah Sudah Jarang Tapi Yang Dipakai Makanya Saya Pakai Terus Ini Pengambilan Setelah Selesai Digunting Semua Ini Saya Kasih Penipis Sedikit Sedikit Bagian Ujungnya Supaya Krap Bagian Terakhir Itu Dia Tidak Terlalu Gembung Sekali Jadi Masih Gembung Tidak Banyak Gembung Sebenarnya Kalau Terlalu Gembung Nanti Kayak Terasa Gandol Gandol Di Atasnya Jadi Kayak Mungkin Kayak Ada Beban Berat Sedikit Makanya Saya Tipiskan Sedikit Tidak Berpengaruh Cuma Dilihat Kurang Sip Aja Hanya Saya Tipiskan Nanti Setelah Kering Semua Itu Pun Saya Cek Lagi Biasa Basah Itu Enak Kalau Buat Kita Potong Model Bob Dan Kita Harus Bisa Ngecek 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 Lagi Pos 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 Posisi Sudah Kering Selalu Dicek Selalu Dicek Sampai Hasilnya Wow Amazing Lidah 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 Jawa Kayak Gini Ngomong Ngecek 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 Kalian Mengertilah Apa Yang Saya Ngomongin Ini Sudah Selesai Semua Oke Kita Kerencana Ngecek Ngecek Lama Ya Bro Ya Ngering Rambut Pendek Itu Enak Pokoknya Usah Asik Usah Asik Maaf Ya Kepalanya Bu Rambut Saya Pegang Pegang Bu Saya Wolak Wala Bu Rambut Ibu Nah Ibu Cuma Pasrah Sera Mas Yang Pertanya Bagus Oke Bu Oke Bu Penang Aja Bu Habis Ini Ibu Terlihat Glowing Tapi Ya Maaf Kamen Ya Ini Ibunya Nggak Mau Diambil Mukanya Jadi Emang Rambutnya Yang saya Ambil Yang penting Kan Modelnya Ya Kawan Yang Pengen Kalian Tahu Modelnya Dulu Untuk Wajah Ya Nantilah Siapa Tahu Ibunya Kapan Kapan Mau Diambil Semua Videonya Dari Rambut Sampai Muka Tapi Untuk Kali Ini Ibunya Tidak Mau Ya Sekelas Sekelas Sedikit Setelah Saya Catok Nih Bro Hasilnya Bro Wih Bener Bener Ya Mantap Sekali Inilah Bawahnya Emang Saya Nggak Bikin Terlalu Runcing Banget Supaya Bobnya Masih Nampak Inilah Bob Variasi Alap Peter Salon Oke Kawan Semoga Kalian Senang Dengan Video Peter Salon Channel Ini Maaf Kawan Ya Itu Sepatu Sama Tripod Nya Itu Nggak Sempet Saya Beresin Sama Kursi Kursinya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Kawan